Nah, ini kita sudah tahu bahwa bentuk daripada gelombang medan listrik yang merupakan solusi persamaan Maxwell memiliki bentuk gelombang datar seperti ini. Atau gelombang in general, adanya omega adalah frekuensi, k adalah vektor gelombang, r adalah vektor propagasi gelombang. Dan misalkan kita punya dua sumber, di mana kedua sumber adalah A, nanti menjadi jarak antar celah dalam percobaan yang, maka masing-masing sumber akan menghasilkan gelombang dekat dengan sumber, kita bisa dapati sumber itu bentuk spheris, tapi ketika sangat jauh dari sumber, maka mulai muncul gelombang datar, tapi ini gelombang secara umum. Dan di sini K tanpa vektor berarti besar daripada nilai vektor gelombang untuk 1 dan 2 juga demikian. Dan biasanya dalam hal ini kita membahas bahwa lebar atau jarak antar celah atau antar dua sumber di sini, itu jauh lebih besar dibandingkan lambda. Oke, di sini titik P adalah titik pengematan, atau bisa di layar atau di manapun. Nah, di sini, dan kita di sini membahas sumber yang memiliki frekuensia, maka omeganya sama, cuma vektor perambatan atau jalar cahaya itu berbeda, sini K1 dan sini K2. Dan di sini ada, kita berikan sebuah fasa di sini yang berarti tidak harus sumber 1 itu sefasa dan sumber 2, karena bisa saja, misalkan sumber 1 saat maksimum, sumber 2 nya itu minimum, atau yang lain. Tapi bisa saja kalau sefasa, misalkan saat S1 nya 0, S2 juga 0, S1 maksimal, S2 juga maksimal, maka sefasa, maka S1 sebenarnya E2 di sini. Nah, sekarang itu setup-nya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa iradiansi setelah kita ambilkan beberapa koefisien di sini, misalkan permittivitas, dan seterusnya, maka iradiansi itu kita bisa katakan sebagai, sebanding dengan amplitude square, dan di sini kita ambil perata-rataannya, jadi per definisi ini kita lihat, maksud daripada ungkapan bracket ini adalah integral dalam argumen T ke T plus T besar, di sini berarti T inilah waktu pengamatan, dari apapun fungsi di sini, Ft, aksen, dt, aksen, jadi integral, jadi semacam perata-rataan dalam temporal. Nah, sekarang kalau saya bicara, di sini amplitude square, berarti E dot E, vektor E dot E, dan tadi saya bicara, kita memiliki dua buah sumber, yaitu E1 dan S2, maka masing-masing medan yang disekan oleh masing-masing sumber, kita bisa kata assign E1 di S1 oleh S1, dan E2 oleh S2, maka di titik P ini, akan ada semacam sensor kemenangkap, berkas atau hasil suproposisi gelombang dengan amplitude E dot E, jadi E1 tambah E2 di dot-kan, seperti ini, di titik P, maka hasilnya adalah E square saya adalah ungkapan ini, oke? Nah, oke, sekarang kita define bahwa E1 adalah E1 square bracket T, jadi integral ini untuk E1 dan E2 adalah intensitas terkait dengan gelombang E2, tapi sini ada suku silang, ya kita juga assign sebagai E1-2, yaitu 2 daripada ini, jadi kita masing-masing hitung, dan akhirnya intensitas pada titik yang terangkap di sensor atau layar, oleh karena superposisi daripada E1 dan E2 adalah intensitas oleh 1, oleh 2, dan ini namanya suku interferensi. Mungkin saya koreksi intensitas terkait dengan medan E1, intensitas dengan medan E2 dan suku interferensi. Nah, dengan menggunakan integral yang di bawah ini, jadi Anda bisa cek, ini hitung, jadi integral cos kuadrat omega T di T dari T0 ke T0 plus T, dibagi seperti adalah ini, dan juga demikian. Dan kalau saya ambil, nah sekarang saya bicara cahaya tampak, berarti omeganya, frenusinya sangat besar, berarti tau itu sangat kecil, sehingga waktu pengematan yang kita dalam order, misalkan detik, atau bahkan mungkin menit dibanding dengan tau itu jauh-jauh lebih besar, sehingga kita bisa aproksimasi bahwa besaran omega T dibanding 1 itu jauh-jauh lebih besar. Maka, ini bisa kita ambil hitungannya limit tim juta hingga, atau omega tim juta hingga, maka di sini akan survive hanya suku yang ini, 2 omega T, yang ini akan, karena sin dan cos itu akan berulai antara min 1 dan 1, sehingga ini akan decay, atau praktis ini dibagi, ungkapan omega T adalah 0. Tapi juga dengan untuk sin kuadrat, maka ini juga akan 0, setelah limit tim juta hingga diambil. Dan, kalau suku silang, average daripada sin kali cos itu akan 0, karena di sini tidak ada yang survive setelah dibagi dengan omega T, maka ungkapan akan 0. Maka bisa kita pahami di sini, untuk E1.E2, yaitu ungkapan yang ini, dengan memasukkan masing-masing fungsi tadi, dan setelah kita jabarkan masing-masing, jadi kita ini seleraikan cos, mesti ingat cos A min B, itu cos A, misalkan, ya, anda menggunakan cos A minus B, cos A cos B, plus sin A sin B, dan terusnya, maka bisa anda dapatkan ungkapan ini, dan sekarang saya akan fokus mencari perata-rataan dari E1.E2, makanya saya hitung yang ini, maka bisa saya dapatkan, setelah saya gunakan sifat yang ini adalah, selat, misalkan di sini ada cos omega T dikali cos omega T, maka cos kuadrat omega T, maka gunakan yang ini, sin omega T, sin omega T, sin kuadrat, tapi suku silang, misalkan cos omega T, sin omega T hilang, habis, sin omega T, cos omega T juga hilang, maka kita bisa pahami kenapa suku ini akan survive, dan ini saya define sebagai, E1.E2, telah ungkapan ini di mana, kalau ini jadi delta, maka semua ungkapan ini jadi delta, ya, maka, delta sebagai beda fasa in general di sini, sehingga, dengan menuliskan, kita kembali kesempatan tadi bahwa, ini setelah satu adalah, E1 kuadrat temporal, rata-rata, ini ungkapannya, kita bisa pahami dari angka, setengah di sini, harusnya di sini ada angka setengah, oke, bisa lihat di sini sebenarnya, integral ini adalah, 2 per 4 setengah, yuk sin kuadrat jadi 2 per 4 setengah, maka di sini, ada suku, kalau E1 berarti ada cos kuadrat, atau sin kuadrat jadi, setengah di sini, kita bisa pahami kenapa ini jadi setengah, ini juga setengah, dan ini menjadi, ada cos delta di sini, karena, di sini ada, E01 dan E02, itulah akar daripada, I1 dan I2, kalikan sebuah faktor, maka bisa pahami kenapa, mengunggapan istri seperti ini, dan total akhirnya, total I adalah, I1 plus I2 ditambah 2 akar, I1 I2 cos delta, oke, nah oke, kita asumisikan sekarang, agar saya bisa lupakan, masalah faktor antara, E01 dan E02, kita asumisikan, 2 faktor ini sejajar, sehingga, I1 I2 saya menjadi, ini, sehingga saya bisa dapatkan, ungkapan yang ini, jadi, faktor E01 dan E02, ingat bahwa, untuk lombang saya, E01 dan E02 itu, terpolarisasi, tapi sekarang, supaya mudahkan saja, kita anggap mereka, paralel, sejajar, sehingga, mebaikan faktor, antara E01 dan E02, nah ini, ungkapan total, intensitas saya, sekarang kapan dia maksimum, yaitu saat, cos delta itu 1, yaitu saat, delta itu adalah, 0, plus minus 2P, plus minus 4P, plus minus 6P, dan terusnya, ini kita kenal sebagai, interferensi konstruktif, atau interferensi konstruktif total, sekarang, kapan dia minimum, paling kecil, yaitu saat, cos delta itu, min 1, bukan 0, karena kalau min 1, maka, dia bukan ini mengurangi yang itu, lebih kecil kalau 0, berarti, belum, belum, yang paling kecil, nah, kapan dia minus 1, itu saat, delta-nya adalah, plus minus P, plus minus 3P, plus minus 5P, dan terusnya, kemudian, selamat menikmati, Terima kasih.